Intro Nagita Slavina niat belikan Rafatar dan Rayanza hadiah mobil mewah, harganya bukan kaleng-kaleng. Dikutip dari waukeren.com, masih kecil Nagita Slavina ternyata sudah berniat untuk membelikan kedua putranya Rafatar dan Rayanza hadiah mobil mewah untuk kado ulang tahun nantinya. Nagita baru-baru ini mendatangi sorum mobil, rupanya kedatangan Nagita untuk membeli mobil sebagai hadiah untuk kedua putranya Rafatar dan Rayanza. Istri Raffi Ahmad ini lantas melihat-lihat mobil mewah di sorum tersebut, Nagita rupanya tertarik dengan mobil listrik yang terpajang di sana. Ini lucu banget nih, bisa terbang nih, ujar Nagita saat melihat mobil listrik Renault. Gak terbang juga bu, sahut Rudy. Buat mainan Rafatar ini ya, seloroh Nagita, namun siapa sangka, jika mobil tersebut berharga fantastis. Pasalnya, mobil listrik Renault tersebut ternyata dibanderol dengan harga 410 juta. Ini mau beli buat apa ceritanya? Tanya Rudy Salib. Ini hadiah ulang tahun untuk Rafatar dan Rayanza, sahut Nagita. Eh, tapi gimana ya kalau misalnya beli mobil tapi duitnya bukan dari duit gue, bisa gak sih? Duitnya Rafi aja, seloroh Nagita yang kemudian tertawa. Enggak, gak boleh gitu ya, kalau beli kado harus ini ya, duit sendiri, timpalnya. Padahal seperti diketahui, ulang tahun Rafatar dan Rayanza masih sangat lama. Pasalnya, Rafatar diketahui berulang tahun pada 15 Agustus. Sedangkan Rayanza baru akan genap setahun pada 26 November mendatang. Sementara itu, Netter ramai mengomentari cara Nagita saat menanyakan harga mobil. Pasalnya, wanita yang diculuki Sultan ini tampak enteng saat menanyakan harga dari mobil-mobil mewah tersebut. Dia tanya berapaan, kayak mau beli tahu aja berapaan, tulis akun netizen. Dia nanya-nanya harga kayak gitu, be aja dengernya. Coba rakyat jelata, yang nanya-nanya harga begitu pasti dibilang norak, sambung akun lainnya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.